Halo Gan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di sini aku pakai rekaman lagi ya soalnya ini aku di posisi lagi di JNE jadi rame banget di JNE nya suara juga banyak masuk jadi aku rekamnya pakai rekaman lagi biar lebih jelas aku neranginya gimana Oke langsung aja di sini aku aku mau ngirim laptop Alienware ke bos ke Buyer aku ke juraganku ya pembeliku sih di Tokopedia ke Sumatera Makasar ke mana kemarin ya ke Aceh Oh ya ke Aceh kemarin kirimnya ke Aceh ke bos Aceh dia minta WA aku kemarin tanggal 4 Oh sebelumnya dia WA nya itu bulan Desember sebenarnya akhirnya nggak jadi loh ke PHP kayak laptop-laptop orang-orang Buyerku sebelumnya ternyata enggak deh Januari nya dia WA lagi bos masih ada Oke masih ada Oke diproses saya minta di Tokopedia ya Oke di Tokopedia dia aku buatin harga aku buatin iklannya di live di proses besoknya kirim dan ini aku posisi mengirimnya gitu sebelumnya aku enggak pernah ke apa buat video-video kayak gini cuman ini sekali buat videonya mungkin biar agar-agar bisa sedikit tahu cara paking yang benar gitu oke di sini aku pakai bubble bubble ini aku habis banyak aku beli di JNE itu satu ikatnya itu 2000 dan ini aku hampir hampir tiga atau empat ikat itu ya biar aku kuat biar kuat lah Buk biar aman juga laptop harga 8 jutaan hampir 9 juta kalau dengan harga bubble yang segitu kan biar lebih aman kan mending kehilangan bubble nya daripada kehilangan laptop nya pecah gitu nah di sini aku pakai bubble 3 ikat kemarin 3 ikat sebenarnya ini aku pakai kayu cuman aku kasih bubble ini biar lebih aman lagi biar safety nya lagi gitu nah di sini aku lupa ada kalau chest nya belum tak masukin di di bilangin mbak JNE nya chest nya kok dimasukin gitu nah baru aku masukin ini chest nya nah ini buat akan-akan yang bikin melaput tanpa dos atau cuman melaput sama chest sedikit tips dari saya ya jadi gini nanti aku nanti ada videonya di sini di ujung kan kaki chest itu kan aku banyak kan aku kan dari Singapura ya barang bukan bukan beli dari Singapura sih enggak bosku belinya dari Singapura aku belinya dan colokannya itu tiga gitu dan tiga colokan itu kebanyakan orang pasang itu enggak dikasih bubble yang colokan tiga itu atau enggak dikasih kardus itu bahaya banget soalnya kenapa aku sering banget udah enggak sekali dua kali sering banget itu mereka di tinggal ditaruh atas gitu dan posinya kebalik dan besinya itu kena atasnya laptop itu itu pun banyak yang penyek itu gas kan dua kali loh sering loh ini jadi nah itu aku kasih kardus yang kaki tiga nya biar apa biar kalau kena atasnya laptop itu enggak rusak itu besi soalnya besi jadi ya biar aman biar aman pasti aman itu soalnya kan besinya ketutup kardus jadi kalau kena atas laptopnya nggak mungkin kegores jadi kalau dibiarkan besinya gitu doang pasti kalau kena atas laptopnya kegores itu walaupun banyak bubelnya soalnya besi terus ditindih-tindih gitu loh bro biar aman itu tips dari saya sih mungkin bisa ditiru buat agar-agar yang mungkin krim-krim laptop atau apa gitu soalnya aku udah pengalaman ngalamin hal lecet karena kaki tiga charger gitu oke di sini laptopnya aku tahu di atasnya eh chargenya aku tahu di atas laptopnya nah gitu oke lah di sini mungkin masih kurang safety ya sebenarnya ya mungkin kalau dibiarkan kalau gini kalau ketindih pasti pecah pasti itu pecah makanya aku di sini mungkin aku kasih kardus ini di sini aku minta kardus sama Mbak JNE nya ya mungkin aku udah kenal akrab sih sama Mbak JNE nya jadi udah biasa ngirim-ngirim laptop jadi enggak banyak persyaratan yang harus saya penuhi oke jadi udah kenal jadi aku tinggal ambil ambil sendiri di kardus disitu jadi enggak ribet lah seperti kalau misalkan ke kota atau ke tempat lain yang belum tak kenal itu biasanya tuh banyak persyaratannya bro kita kita diminta aja kok nota dimintain apalah dimintain harus pulsa telah banyak persyaratannya apalagi kalau di Surabaya aku sering banget itu enggak dibalikin nggak bisa soalnya oke lah di sini langsung aku tutupin pakai bobble double eh go bobble pakai double ya pasti bobble oke dan letakin itu chargernya itu dibalik kan jangan besinya yang dibawa kalau besinya yang kaki tiganya harus dibalik ke di yang lumah gitu ditaruh di atas biar apa biar enggak sampai ketusuk ke bodinya walaupun pakai kardus kan lebih baik kita jaga-jaga daripada nanti kejadian kan oke sip abis ini abis tak kasih itu langsung aku kasih kardus disini aku dimarahin Pak JNN nya kenapa karena aku abis solasi banyak banget disini aduh disini untuk untuk apa ya untuk harga packing untuk harga kirim-kirim laptop sih mungkin agen-agen mungkin sedikit apa ya mahal ya di sini soalnya maksudnya berat mungkin satu Alenware ini aku kemarin kena 8 kilo 10 kilo Bro ya 10 kilo itu kirimnya ke Aceh dan kenanya itu hampir tiga tiga ratus tujuh puluh bulan kalau nggak salah biasa gitu tiga ratus tujuh bulan lupa aku pokoknya 350 lebih berkirimnya aduh ada telepon bentar sorry ada telepon masuk tamatin dulu soalnya makibat itu aku mau pesawat aja biar biar nggak ada telepon oke oke aku solasi muter lah disini udah aku solasi muter aku pakai kartu seperti ini nah disini kan aku makanya solasi banyak banget ya Bro disini aku mulai dimarahin JN nya ambis solasinya jadi gini aku kan habis bayar gitu solasinya tadi dua-dua gelondong lo nggak dibayar katanya gitu hahaha udah terus aku solasih teruh banyak banget selesai nggak nyadar itu guys oke oke aku kasih kardus disini atas bawahnya aku juga kasih kardus biar aman tujuh pacar aku telpon dikirakan ada ke apa-apa kok gue aku tamatiin sama timponnya tamatiin biar apa ya bentar aku nyanyi video ini baru aku angkat nanti biar enggak enggak ganggu videoku biar enggak apa ya biar enggak mengganggu suaranya gitu oke lanjut ke video disini ini aku kasih kardus atasnya bro atas bawahnya sih bukan atasnya doang atas bawah abis dikasih kardus itu aslinya dipakai kayu cuman kan lebih safety aku kan orangnya lebih baik kita mencegah daripada kejadian atau akan atau nanti kita pecah gitu soalnya pernah aku aku beli alarm bar juga dari bos enggak mungkin udah dipakai kayu cuman masih pecah Pak pecah semua itu atasnya cover atas pecah terus om Hexos atau Hexos apa ya lubang keluar panas itu pecah udah pecah pecah semua lah tapi masih bisa nyala cuman pecah tapi aku enggak mau terima lah kardusnya udah rusak ala disitu mungkin ribetnya kalau kita enggak jaga keamanan saat paking padahal harga babel berapa sih cuman dua ribuan kan saat tiketnya itu lebih kita kehilangan uang sepuluh ribu lah misalnya daripada kehilangan letter yang harganya jutaan rupiah gitu oke disini mungkin video ini agak lama ya kan maaf mungkin akan-akan kalau minta langsung ke akhirnya bisa di skip-skip dulu langsung ke tengah-tengah ke akhirnya soalnya aku atati banget buat pakingnya ini oke nah disini aku udah mulai aku solasi penuh nih penuh muter mungkin ini di ini di bagian akhir ya abis ini udah selesai pakai pakingnya tinggal ngasih alamat aja ya di atasnya situ dan dikasih stiker jangan lupa ya kalau laptop minta-minta sama petugas jnenya minta stiker yang tak jangan dibanting itu yang gambar gelas itu biar aman disini juga aku dikasih keresek sama pak jnenya biar enggak kelihatan dalamnya itu laptop bro oke udah selesai dan udah selesai dan sekian dulu video unboxing dari saya mungkin ada salah kata atau omongan saya yang kurang jelas mau dimaafkan jangan lupa di like dan di subscribe atau di share ke teman-teman kalian saya Sugeng Santoso sampai ketemu di video saya selanjutnya bye bye